Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Ada pertanyaan Sampai sekarang masih ada orang islam Yang melakukan nikah siri Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan Dengan seorang laki-laki Dan disaksikan oleh dua orang saksi Tetapi Tidak dilaporkan Atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama Atau kuah Bagaimana hukum pernikahan seperti ini? Jawaban Istilah nikah siri Atau nikah yang dirahsiakan Memang dikenal di kalangan para ulama Pelin tidak sejak masa Imam Malik bin Anas Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu Berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri Yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur Atau rukun-rukun perkawinan Dan syaratnya menurut syariat Yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan Adanya ijab kobol Yang dilakukan oleh wali Dengan mempelai laki-laki Dan disaksikan oleh dua orang saksi Hanya saja Si saksi diminta untuk merahsiakan Atau tidak memberitahukan terjadinya Pernikahan tersebut kepada khalayak ramai Yaitu kepada masyarakat Dan dengan sendirinya tidak ada Ya'lanun nikah Dalam bentuk walimatul ursh Atau dalam bentuk yang lain Yang diperselolkan adalah Apakah pernikahan yang dirahsiakan Yang tak diketahui oleh orang lain sah atau tidak Karena nikahnya itu sendiri Sudah memenuhi unsur-unsur Dan syarat-syaratnya Ada pernikahan siri Yang dikenal oleh masyarakat Indonesia Sekarang ini Ialah pernikahan yang dilakukan oleh Wali atau wakil wali Dan disaksikan oleh para saksi Tetapi Tak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah Sebagai aparat resmi pemerintah Atau perkawinan yang tak dicatatkan Di kantor urusan agama Bagi yang beragama Islam Atau di kantor catatan sipil Bagi yang tak beragama Islam Sehingga dengan sendirinya Tidak mempunyai akta nikah Yang dikeluarkan oleh pemerintah Perkawinan yang demikian Yang yang demikian Dikalang masyarakat Selain dikenal dengan Istilah nikah siri Dikenal juga dengan Sebutan perkawinan di bawah tangan Nikah siri yang dikenal Masyarakat Seperti disebutkan di atas Muncul setelah Diundangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Dan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Dalam kedua Peraturan tersebut Disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan Selain harus dilakukan Menurut ketentuan agama Juga harus Dicatatkan Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Disebutkan Yang pertama Perkawinan adalah sah Apabila dilakukan Menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu Yang kedua Tiap-tiap perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Ketentuan dari pasal 2 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya Diatur lebih lanjut Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal-pasal yang Berkaitan dengan Tata cara perkawinan Dan pencatatannya Antara lain Pasal 10 11 12 Dan 13 Pasal 10 PP Nomor 9 tahun 1975 Mengatur Tata cara perkawinan Dalam ayat 2 Disebutkan Tata cara perkawinan Dilakukan Menurut hukum Masing-masing agamanya Dan kepercayaannya Dalam ayat 3 Disebutkan Dengan mengindahkan Tata cara perkawinan Menurut hukum agamanya Dan kepercayanya itu Perkawinan Dilaksanakan Di hadapan Pegawai Pencatat Dan dihadiri Oleh 2 orang saksi Tentang Pencatatan Perkawinan Diatur Dalam pasal 11 Satu Sesaat Setelah Sesaat setelah Dilangsungkannya Perkawinan Sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini Kedua Membelit Menandatangani Akta Perkawinan Yang telah Disiapkan Oleh pegawai Pencatat Berdasarkan Ketentuan Yang berlaku Yang kedua Akta Perkawinan Yang telah Ditandatangani Oleh membelit Selanjutnya Ditandatangani Pula oleh Kedua saksi Dan Pegawai Pencatat Yang menghadiri Perkawinan Dan bagi Yang melangsungkan Perkawinan Menurut agama Islam Ditandatangani Oleh Wali nikah Atau yang Mewakilinya Yang ketiga Dengan Penandatanganan Akta Perkawinan Maka Perkawinan Telah Tercatat Secara Desmi Dalam Pasal 12 Diatur Hal-hal apa saja Yang dimuat Dalam Akta Perkawinan Dan Dalam Pasal 13 Diatur Lebih Lanjut Tentang Akta Perkawinan Dan Kutipannya Yaitu Satu Akta Perkawinan Dibuat Dalam Rangkap Dua Pertama Disimpan oleh Pegawai Pencatat Lain Kedua Disimpan pada Penitera Pengadilan Dalam Wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan Itu Berada Yang kedua Kepada Suami dan Istri Masing-masing Diberikan Kutipan Akta Perkawinan Dari Ketentuan Perundangan Diatas Dapat Diketahui bahwa Peraturan Perundangan Sama Sekali Tidak Mengatur Materi Perkawinan Bahkan Ditandaskan Bahwa Perkawinan Itu Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayanya Itu Peraturan Perundangan Hanya Mengatur Perkawinan Dari Formalitasnya Saja Yaitu Perkawinan Sebagai Sebuah Peristiwa Hukum Yang Harus Dilaksanakan Menurut Peraturan Agar Terjadi Ketertipan Dan Kepastian Hukumnya Berkaitan Dengan Pencatatan Perkawinan Pada Awalnya Hukum Islam Tidak Secara Konkret Mengaturnya Pada Masa Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Maupun Sahabat Belum Dikenal Adanya Pencatatan Perkawinan Waktu Itu Perkawinan Sah Apabila Telah Memenuhi Unsur-unsur Dan Syarat-syaratnya Untuk Diketahui Warga Masyarakat Pernikahan Yang Telah Dilakukan Hendaknya Dielankan Diumumkan Kepada Khalayak Luas Antara Lain Melalui Media Terima Nabi Nabi Adakanlah walimah meskipun hanya dengan memotong sekor kambing Baik, apabila terjadi perselesihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan Pembuktian cukup dengan alat bukti perseksian Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya Karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaselatan Di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia telah dibuat aturan Yang mengatur perkawinan dan pencatatannya Hal ini dilakukan untuk ketertipan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Adanya kepastian hukum dan untuk melindungi hak pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri Serta akibat dari terjadinya perkawinan Seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak Kewarisan dan lain-lain Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah Apabila terjadi perselesihan diantara suami istri Atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab Maka yang lain dapat melakukan upaya hukum Guna mempertahankan atau memperoleh hak-haknya Haknya masing-masing Karena dengan akta nikah Suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi Dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya Merupakan kebutuhan yang tak bisa dihindarkan Dan bukan sesuatu yang salah Menurut hukum Islam Perubahan hukum semacam ini adalah sah Sesuai dengan kadhafiqiyah Yang berbunyi Tak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman Ibn al-Koye mengatakan Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi Menurut perubahan zaman Tempat Keadaan Niat Dan adat istiadat Selain pencatatan perkawinan Selain substansinya Untuk mewujudkan ketertiban hukum Juga mempunyai manfaat preventif Seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun Dan syarat perkawinan Baik menurut ketentuan agama Maupun peraturan perundang-undangan Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan Yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah Menghindarkan perjadinya pemelasuan identitas Para pihak yang akan kawin Seperti laki-laki yang mengaku jejaka Tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak Tindakan preventif ini Dalam peraturan perundang-undangan Direalisasikan dalam bentuk Penelitian peseratan perkawinan Oleh pegawai pencatat Seperti yang datu dalam pasal 6 PP 9 tahun 75 Keharusan mencatatkan perkawinan Dan pembuatan akta perkawinan Dalam hukum Islam Dikiaskan kepada pencatatan Dalam persoalan mudayanah Yang dalam situasi tertentu Diperintahkan untuk mencatatnya Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT Ayat 282 Ya ayuallazina amanu Iza tadayantum bidainin Ila ajalim musamma faktubuh Ayat orang-orang yang beriman Apabila kalian bermuamalah Tak secara tunai Untuk waktu yang ditentukan Hendaklah engkau menuliskannya Akad nikah bukanlah muamalah biasa Akan tetapi perjanjian yang sangat kuat Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah Nisah ayat 21 Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali Padahal sebagian kamu Telah bergaul dengan Yang lain sebagai suami istri Dan mereka Yaitu isti-istrimu Telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat Apabila akad hutang pihutang Atau hubungan kerja yang lain Harus dicatatkan Mestinya akad nikah Yang begitu luhur Agung dan sakral Lebih utama lagi untuk dicatatkan Dengan demikian Mencatatkan perkawinan Mengandung manfaat atau kemaslahan Kebaikan yang besar Dalam kehidupan masyarakat Sebaliknya Apabila perkawinan Tak diatur secara jelas Melalui peraturan Perundangan Dan tak dicatatkan Akan digunakan oleh Pihak-pihak yang melakukan Perkawinan hanya untuk Kepentingan pribadi Dan merugikan pihak lain Terutama Istri dan anak-anak Penetapan hukum atas Dasar kemaslahatan Merupakan salah satu prinsip Dalam Penetapan hukum Islam Sebagaimana disebutkan Dalam satu kaedah Tasaruful imam Alarru'iyyati Manutun bil maslah Suatu tindakan pemerintah Berintikan terjaminnya Kepentingan dan kemaslahatan Rakyatnya Atas dasar pertimbangan ini Maka bagi warga Muhammadiyah Wajib hukumnya Mencatatkan perkawinan Yang dilakukannya Hal ini juga diperkuat Dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah Sebagaimana diputuskan Dalam muktamar Muhammadiyah K35 Bahwa diantara Sifat Muhammadiyah Ialah Mengindahkan segala hukum Undang-undang Peraturan Serata dasar Dan Falsafah negara yang sah Fatwa terjih Muhammadiyah Jid 8 Halaman M45 Sampai dengan 52 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sampai dengan Sebuah